A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kita pahami sekarang bahwa dosa itu bukan Allah marah karena kita berbuat dosanya Tapi Allah marah karena badan kita kita tidak jaga Badan kita tidak kita jaga Harusnya kita jaga badan Bagaimana menjaganya yaitu ibadah Nah kemudian diantara dosa yang hadir dari hati ini Kenalah dosa tidak sholat ya sudah Itu munkar Yang rugi kita sendiri Kalau fahsia yang rugi banyak orang Ya kita dan banyak orang Itu yang jadi sakit kita dan banyak orang Catat dulu Ingat dulu bahwa sakit itu ada yang pemberian Allah Tanpa penyebab Itu Allah menguji Ada juga sakit yang disebabkan karena kita tidak ibadah Nah kemudian Sehat juga begitu Ada sehat memang pemberian Allah menguji Ada sehat memang itu akibat kita ibadah Seperti itu Nah jadi Apa sih penyakit hati yang ada pada diri kita Rasulullah menyatakan Allah menyatakan Ictani Bukasi Romino Tonni Hindarkan olehmu Prasangka Hati-hati Dengan sangka Dalam pilpres sekarang Sangka ini besar sekali Jangan pakai sangka Tapi pakai data Hiduplah dengan data Ibu jangan nyangka suami selingkuh Pakai data Sing jelas bukti Tapi cek si ece itu Bahwa salah ningali Asli dia orangnya jujur Melihatnya jelas Siapa tahu Iblis sedang menggoda Ya kan jadi mirip Ya seperti mungkin Kang Henra Istrinya namanya siapa Tapi Ngalindur Nyebut nama siapa Misalnya Nggak kan Bisi-bisi pernah terjadi Bisi pernah terjadi Jadi bisa saja kan Istrinya namanya siapa Ngalindur itu Tidak selalu Bahwa Ngalindur menyebut nama wanita lain itu Sedang selingkuh Tidak selalu kan Setuju tuh Asli ya Asli setuju Bisi dihijabang Asli ya setuju Ya oke Setuju aja lah Jadi Tidak selalu Yang namanya Nyebut nama orang Terus-terusan itu Disebut dia sedang jatuh cinta Tidak selalu Nah Jadi Hati-hati dengan sangka Baik sangka Boleh tidak Sudah saya Sudah saya jelaskan ini Tidak boleh Baik sangka tidak boleh Meskipun Rasulullah menyatakan Baik sangka itu harus Kenapa saya nyatakan tidak boleh Kalau Rasulullah menyatakan harus Itu untuk para pemula Sebelum punya data Mulai dengan baik sangka Tapi kalau sudah punya data Data itu yang jadi kita Kita jadikan rujukan Kan itu ya Jangan juga buruk sangka Tiga calon presiden Indonesia Hararebate Diluanana Hebat Hebat mereka Kita mah gak jadi itu Kan itu Bener sih Mereka menjarah-radi Kita mah begini aja kan gitu Itu hebat mereka Kurang menjadi nal Meninggu oleh Dekisan atau Gibran Gitu kan Gak usah Gak usah dia jadi kok Ya Anak presidennya Orang lain kan itu Bener tuh Hanya memang Untuk saya secara pribadi Maaf Saya gak mau Indonesia Dipimpin oleh Karang Taruna Itu aja Yang lainnya oke lah Saya tidak melihat Hayuk Siapa yang paling banyak keburukannya Saya ingin melihat Siapa yang paling banyak kebaikannya Terus keburukannya kita lupakan Dan semua kita juga salah Siapa yang paling banyak kebaikannya Silahkan checklist Silahkan pilih Ada yang nanya Ustadz pilih siapa tuh Saya hanya menjawab Apal meren Terus gitu Yes Terus ngejawabnya Palmer Mual Vipas Begini Orang yang suka Jengkol Dia akan ketemu dengan Komunitas jengkol Yang baunya sama gitu Bau mulutnya sama Orang yang suka Apa lagi ya Bawang ya ngerium Dengan orang penyuka bawang Kan itu Tapi orang yang suka Makanan yang tidak beraroma Beraroma Tajam seperti itu Mungkin akan menggumpul juga Dihebat-hebatkan juga Ganjar tetap Buat orang yang tidak suka Terus Nah kalau kita sudah punya pilihan Nanti tip Tonton nonton Dei debat capres Dan ngesan Ngesan Udah ya Udah Bebas aja Saya sudah punya pilihan Buat apalagi nonton Kan itu Ngerusak-rusak Pendirian Sudah Kecuali masih ada sedikit Keraguan Sok Lihat lagi Youtube Periksa lagi Dari tata Bahasanya Dari apa Apa Ya semuanya lah Kita periksa lagi Prinsipnya Kalau kita Kalau kita suka Udara segar Maka kalau ruangan ini bersih Pas dibuka Kira-kira udara yang tercium Segar tidak Ya Dia yang berbicara segar Bersih Dalam Tapi kalau Cicing Tapi buat saya Yang penyuka bawang Pada saat dibuka Tidak bau bawang Terame Bener Ternyata ruangan ini Bersih-bersih saja Pas dibuka Pintunya Saya penyuka bawang Ternyata tidak bau bawang Saya tidak suka Suka-suka Tapi yang jelas Prinsipnya begini Supaya tidak pakai sangka Kalau tidak tahu data Paling tidak Kita tahu Apa yang akan kita Jalani ke depan Insya Allah Kang Henra milih Siapapun presidennya Kang Henra Insya Allah Kang Henra Tidak mungkin ya Bisa saja Tidak mengalami Apa hasilnya Betul Orang milih Iya mau Tengok beres Kita bisa saja Ya Umur-umur Sadar-sadar Langsung sadar usia Iya Jangan lupus Jangan lupa usia Sadar itu Saya nyobrol Sekarang Buat Bukan buat saya Buat keselamatan saya Di akhirat Dan Buat anak cucu saya Kalau saya pilih sekarang Akibat dari yang saya pilih sekarang Anak cucu saya Susah ibadah Bukan dilarang Bukan dilarang Tapi iklimnya dibuat Sampai orang Tidak bisa ibadah Gimana iklimnya dibuat Sampai orang Selesai ibadah Masjidnya Jarah Raul Terus Masjidnya Disiapkan pasar Mall Dan tempat hiburan Yang luar biasa Hari labda ke masjid Bisa jadi Ya seperti itu Sholat itu Gampang Godaan sholat itu Kang Deki Paling hanya 5% Atau 5% lah Godaan orang Untuk tidak sholat itu Yang setan Banyak godakan apa? Yang 90% Bagaimana kita Melanggar makna sholat Wailulil musollinalladhinahumansolatihim sahud Selaka untuk orang-orang yang Laleh Yang laleh dari sholat Ya kan? Laleh Katanya nyebut Allahu Akbar Tapi sombong Itu laleh kan? Terus Sombong itu Penyebab penyakit Bukan Oh ya Penyebab besar penyakit itu Bukan makanan Kesombongan Tempoh hari Saya dapat share Tentang kerupuk Kerupuknya dibuat dari Tepung seperti apa Aci seperti apa Dan minyak goreng Yang sudah hitam Yang cenderung Akan menjadi penyebab kanker Saya katakan Ini orang yang kerupuk Umurnya 100 Bukan itu Jadi penyebab utama Daripada penyakit itu Kesombongan Ingat ya Catat bukan semua penyakit Penyakit itu ada yang ujian Ada yang Memang kita yang bikin Ternyata Kesombongan ini Sebagai penyebab Awal hadirnya Kemusyrikan Karena itu Allah tidak mengampuni Dosa yang musyri Tidak akan mengampuni Orang yang musyri puasa Jadi Oh Kalau tidak mengampuni Orang yang musyri Emang ada apa Dengan kemusyrikan Karena kesombongan inilah Kemusyrikan inilah Penyebab segala macam Kan gitu Ada seorang teman Bener dibungarkan Kudukun Dia konsultasi Terus kedukunkan Bungar Wah edun bengar Mau Tidukun Uh nguleang langsung Nguleang Seperti kehilangan kekasih Langsung rungka Dia Udah rumuh Langsung Udah Jangan tergantung kepada orang Tergantung kepada Allah Seperti kita Suami-suami titip ya Jangan tergantung ke istri Ini saya lihat Tipe-tipe wajah Yang tergantung ke istri Semua Iya Tidak ada istri Tengleang aja Betul Jangan Jangan tergantung ke istri Sementara istri Tidak pernah tergantung Pada suaminya Bener Ibu Sekarang di usia ini Keluar rumah Ijin suami gak Enggak Gak sebebas Yang ada suami Apalagi yang tidak ada Bebas Cing-cerining Sudah tidak tergantung Sementara suami Bapak Tadi mau pergi yang sendiri ya Bapak mau pergi Tadi nyari ibu dulu gak Mah 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 Pas ke dakur Mah Aku ke dakurnya Pasti Suami seperti itu Itu suami yang tergantung Paling tidak Ngagorowak lah Di rumahnya Assalamualaikum Istrinya ngejawab Dari belakang Waalaikumsalam Itulah laki Jauh lebih santun Lebih berperasan Dan berbudi Perempuan Memain kelayar Si mama kemana Langsung luar Sampah di mana Jalan ke dakur Oh Ya sok Hati-hati Itu lakilan Gak tau benar Tungganya Tapi Siga Nama gitu Itu udah sangka ya Gak boleh ya Gak boleh nyangka Oke Nyangka Berperasangka Yang bahaya Itu berperasangka Yang berkaitan Dengan kemusyrikan Nyangka Bahwa uang Segala kalanya Nah itu Nyangka Yang dekat Dengan kemusyrikan Nyangka Bahwa penyakit Penyakit itu Sebagai penyebab Kematian Kanker Penyebab Kematian Bukan 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 Ada orang meninggal Kebetulan Sedang kanker Sebedanya Ada orang Ada yang meninggal Saat sehat Ada Apakah sehat Disebut sebagai Penyebab kematian Tidak Itu gunungan Mau sehat Enggak Tetap aja Tidak ada penyebab Kematian Kecuali memang Sudah waktunya Kanker Bukan penyebab Kematian Jantung Serangan jantung Pembuluh Apa Ya pokoknya Penyumbatan Jantung Sampai akhirnya Harus biring Apakah itu Penyebab kematian Tidak Apakah istri Cerewet Penyebab kematian Itu kalau itu Iya Kalau itu Kalau Enggak 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 Kalau istri Cerewet Penyebab kematian Rasa dari suaminya Rasa dari Kematikan Enggak 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 Noel Apa 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 Jadi Sudah Tidak ada Penyebab kematian Kecuali Allah Dan waktu kita Yang sudah ditentukan oleh Allah Setelah saya Meyakini ini saja Tidak ada Penyebab kematian Kecuali ketentuan dari Allah Sudah Saya tenang Kebetulan Saya punya masalah Dan sering punya masalah Dengan jantung Tenang Satu saat Malam-malam Duk-duk Duk-duk Tenang sekali Alah Paling mau Waktu Beres Saya Telepon aja Teman saya Tusuk jarum Siap Datang aja Yang tukang Tusuk jarum Dan saya sugesti Tukang tusuk jarumnya Menyembuhkan Saya sugesti Padahal gak tau Udah gitu Saya undang dua Tukang tusuk jarumnya Dua-duanya ahli Datang ke rumah Yang biasa Nusuk jarum saya Nusuk Yaudah Dia tidak tau Kalau yang sebelahnya itu Ahli tusuk jarum Udah beres Pelong aja saya Udah pelong Pulang lah kan Besoknya saya tanya Kepada yang Ahli yang satu Yang tidak nusuk Hari kamari Bener kita nusuk Nah Ngacau Tapi nah Sehat Kena sugesti Jadi Ternyata Sama Allah Uliman Hamidah Menyihatkan Saya puji Dia sebagai ahli Tusuk jarum Jagoan Orang menusuk jarum Jantung tebelah Dia mana yang nama Di dia Jagoan Jagoan bisa Jagoan Betul mana yang ngan Duitnya kerja Mana yang nama Sila Jagoan Jagoan Kan itu Jadi Saya sebut Mana yang lebih jagoan Yang menusuk jarum Tepat pada sasarannya Atau yang tusuk jarum Tidak pada sasaran Tapi sembuh Mana yang nanya jagoan Yang tidak pada sasaran Tapi sembuh Dan saya sugesti saja Udah menyehatkan Ketika istri saya Menyiapkan makanan Untuk saya Saya sudah tidak pilih-pilih lagi Saya malah sengaja Dengan sendiri Karena istri kan Umumnya hemat Beli minyak Tidak mau yang mahal Minyak goreng Asal-asal Ngerapak Pada saat ngga goreng Saya pilih Barco Konon barco Konon barco Ini setengahnya Lebih Tidak beresiko Dibandingkan sawit Gitu kan Oke Saya beli itu Pas ngga goreng Pan nemukana Masih sawit Ini ngga goreng Ngga goreng Minyak itu Nah itu ngga go Barco Oke Pas sudah itu Minyak itu habis Beli lagi Minyak sawit Padahal pake Barco Dan saya yakin Saya sugesti saja Ini sehat Gitu Udah Urang teh kan nafkah gede ya Sama istri tes Termasuk saya nitip Uang buat makan saya Titip besar itu Tapi tetep ya Pagi-pagi ceplok nong Sere-sere nong Ceplok Dan apa Saya sugesti itu Makanan terlezat Karena kalau saya dikasih Kere Pasti saya nyapai Kan Ceplok nong mah gampangnya Buat usia saya Gitu loh Atau saya Untung nanti Itu teciak-ciakan Nah ini Jadi kondisi yang Kita pastikan Hadir sama Allah Liman Habidah Ternyata perintah Allah Memuji Allah Dan semua ciptaannya Adalah membangun Sugesti yang baik Sugesti aja Udah tenang kok Ketika macet Kita sugesti aja Allah sedang bikin Saya istirahat Supaya tidak terlalu fokus Enak Terus ketika Ketika Apa namanya Ketika kita Tidak punya makanan Alhamdulillah Supaya tidak terlalu banyak Makan Tapi tetap Usia 60 Kang Indra Tidak boleh acara Horea Horea maut Gitu loh Iya Iya Suatu saat saya Kang Deki Kesemarang Ada acara kesemarang Keditu Keditu Udah mikir kan Udah mikir Udah kesana Sama siapa ya sendiri Atau ngajakan sendiri Ah sendiri aja lah Tapi bisi maut Kan maut Allah Mengatur Bisi kumaonam Ah hati-hati Udah Sendirilah saya berangkat Sampai disana acara Bada Maghrib Selesai setengah 10 Saya pulang lagi ke Bandung Sampai Bandung jam 3 lah Subuh Pas duduk Oh Allah menghargai perjalanan kan Setiap perjalanan kita dihargai Parsa Oleh 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 Allah Buktinya apa Diizinkan sholat jamak kosor Kan itu Boleh sholat jadi dua roka aturnya Boleh disatukan Itu artinya menghargai perjuang Apa perjalanan kan Ah sudah Tidur ah Aduh Rekta hajud Sampai Namo ayah Saya tidak berlihat Untuk tidak tahajud Boleh Pas ngga goler Kepencet dong handphone Pas kepencetnya video Yang menjelaskan Tentang hadis Bahwa Usia 60 Tidak ada alasan Untuk meninggalkan ibadah Pas hadisnya Sahabat Usia 60 Alah Jadi bangun Mening otir sholat Mening otir Kecayang Akhirnya saya sholat Capek-capek Tidak ada alasan Tidak ada alasan Untuk meninggalkan ibadah titipnya Kepada Itu bisa ngga Ngedadak langsung Ngedadak langsung Tiba-tiba Sholer Bisa ngga Nga bisa Umur ke-60 Tau-tau Tau Tidak bisa Tidak bisa Nah buat kita Yang belum usia 60 Yang punya selingkuhan Putus Ke Aina Ngejengkang Luar biasa Di usia 55 tahun Maka ngejengkang Jadi putus aja Pas umur 60 Sudah ambang imping Sudah relax kita Sudah enteng Seperti ASN Pas menjelang pensiun 5 tahun lah Paling tidak Menjelang pensiun Kutus Bisi pas pensiun Hese Cari alasan Keluar kota Penayawai Alasan Dinas luar Dinas luar Padahal kemana Ini pengakuan ya Pengakuan ASN Beberapa Tidak semua Oknum Oknum Jadi sudah Sebelum selesai hidup Beresan semua Beresin semua Termasuk Pak Bapak akan meninggalkan waris Kepada siapa Bapak sayang Harus ke istri lah Istri itu manusia Yang dia merawat dirinya sendiri Kemudian menyerahkan dirinya Kepada kita Bener Istri itu Manusia yang merawat dirinya sendiri Sepakat Terus menyerahkan Apa yang sudah dia rawat Kepada kita Itu Wajar Kalau akhirnya Sebagian besar Harta saya harus Oleh istri saya Di ayana Kita berikan itu Kepada istri Sudah Ulan ingkai Dari sekarang Mumpung bisa Dan mumpung Belum meninggal Kenapa begitu Ya Karena Tidak bisa Ngedadak Tidak bisa Ngedadak Membagikan waris Membagikan waris Bisa ngedadak Adil tidak Jadi gak bisa Ngedadak Karena itu Mulailah Dari sejak belia Buat kita Yang berusia 40 tahun Kenapa 40 tahun Ada doanya Karena harus Start dari situ Start melakukan Pembiasaan Sampai umur 60 tahun Sudah tidak ada Dosa lagi Sampai umur 60 tahun Sudah tidak Kita lakukan Penyebab Penyebab Penyakit Atau Bukan penyakit Penyebab Penyebab Kerusakan Badan kita Sudah Sudah Dihilangkan Seperti Jadi Terus Dosa Dosa yang banyak Sangka Hati-hati Dengan sang Terus lah Sangka-sangka Kadang-kadang Sangka Bikin capek Saya Diam di rumah Sendiri Saya nyangka Ada juring Capek Gali-kadi Itu juring Gali-kadi Capek Padahal Tidak pernah Terjadi Juring Kalau ada orang lain Konsultasi Di rumah Ada juring Menampakan Diri Tanya KTP Sudah di rumah RT Rudet Kan itu Nafdala Laptar Juring Tidak Laptar KTP Tidak Susah Kalau sudah Dibuat Dibuat Sudah Seperti itu Jadi jangan Pakai sangka Termasuk memilih Calon presiden Jangan pakai Sangka Yakinkan Saja Saya Dipanggil oleh Cucu saya Abah Tak itu Jadi Sudah Jangan Ada Sangka Baik Sangka Ataupun Buruk Sangka Siap Panggoy Disangka Kasef Disangka Siap Disangka Mambuh Kasef Sudah Sudah Jelas Kasf Sudah Baik Rahman Sudah Jelas Allah Pengasih Penyayang Masih Berani Kita Berperasangka Baik Sama Allah Sudah Jelas Dalam Surat Satu Ayat Satu Allah Pengasih Penyayang Masih Berani Kita Berperasangka Baik Kepada Allah Jangan Yakin Allah Baik Tapi Kalau Kita Masih Bodoh Kita Masih Belum Punya Data Yang Cukup Sudah Pakai Sangka Baik Saja Dulu Apa Yang Mau Galak Misalnya Bisa Memakan Kita Berperasangka Baik Saja Dulu Ih Menih Lucu Ucing Menih Gede Yes Aman Tapi Paling Tidak Dia Meninggal Dalam Kebahagiaan Baik Sangka Dia Meninggal Ketika Dia Berbaik Sangka Daripada Dia Tidak Meninggal Tapi Terus Saja Diterkam Oleh Buruk Sangka Indarkan Buruk Sangka Kalau Belum Punya Data Kalau Sudah Punya Data Lakukan Apa Menyimpulkan Sesuatu Dengan Data Nah Kemudian Apalagi Yang Ada Dalam Penyakit Hati Kita Ghibah Indarkan Oleh Kita Ghibah Supaya Kita Tidak 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 Biasa Ghibah Supaya Terhindar Dari Ghibah Miliki Ilmu Sebanyak Banyaknya Supaya Ayak Bahan Obrolin Sok Enon Tidak Bahan Obrolin Ngobrolin Ngobrolin Kan Itu Yang Paling Jauh Dari Kita Siapa Jokowi Wah Ngeromong Jokowi Tulah 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 Kalau Untuk Data Boleh Tapi Kalau Untuk Ngomongin Jangan Beda 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 Ngomongin Buat Data Ilmiah Menyampaikan Data Itu Ilmiah Jangan Ada Ghibah Dan Jangan Sangka Laki-laki Catat Kita Laki-laki Sebagai Orang tua Sebagai Bapak Anak Kampuan Kita Harusnya Pada Saat Menentukan Menerima Salon Suami Anak Kita Itu Harus Dengan Data Jadi Bapak Tidak 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 Perduli Dengan Siapa Yang Dicintai Oleh Anak Lempeng Wah Kenalin Ini calon Aku Oh ya Langsung Diakrab-akrabin Aja Enggak Bapak Itu tugas Telat Bapak Itu tugasnya Mengenali Anak Perempuannya Sekenal-kenalnya Sampai Tahu Karakter Dalam Aslinya Sampai Suatu Saat Dia Menentukan Calon Suaminya Kita Bisa Lakukan Seleksi Kamu Tidak Cocok Sama Laki-laki Kamu Anak Bungsu Dia Anak Bungsu Dia Egois Kamu Egois Bentropus Harus Ngerti Karena Fungsi Wali Itu Bukan Menikahkan Saja Tapi Menghilangkan Semua Sangka Termasuk Cinta Untuk Menentukan Dengan Data Siapa Yang Pas Untuk Anak Kita Sehingga Anak Kita Memiliki Keturunan Yang Baik Pada Saat Nanti Gini Zolim Tidak Kita Sebagai Bapak Menikahkan Anak Perempuan Kita Kepada Siapapun Bebas Pilihan Dia Ujungnya Cucu Kita Rada Jauh Dari Allah Bahkan Semakin Jauh Zolim Cucu Kita Tidak Minta Lahir Tapi Akhirnya Lahir Dari Rahim Anak Kita Terus Dia Makanya Pas Anak Saya Kan Laki Laki Jangan Dulu Pindah Rumah Udah Diam Dulu Di rumah Ayo Belajar Dulu Satu Frekuensi Kan Khususnya Dalam Pemahaman Agama Sudah Paham Semua Anaknya Sudah Mulai Dididik Dengan Baik Terus Sudah Sudah Frekuensi Sudah Hampir Dekat Level Dengan Istrinya Sudah Baru Lepas Kenapa Saya Tidak Mau Anak Mereka Masuk Meraka Gara-gara Saya Tidak Baik Dan Tidak Menentun Memimpin Anak Anak Saya Dalam Menentukan Jodoh Jadi Milih Jodoh T Di sini Yang Masih Sendiri Milih Jodoh Omat Nubisa Jadi Imam Karena Itu Bergaulah Di masjid Cari DKM Lajang DKM Udah Gitu Gak 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 Termasuk Memimpin Yang Memimpin Indonesia Dosa Kita Kalau Asal Milih Gara-gara Saya Milih Ini Misalnya Terus Ini Ternyata Ngecak Negeri Negerinya Mungkin Aman-aman Saja Tapi Dibuat Tidak Beragama Negeri Ini Nanti Cucu Kita Tidak Sholat Sayanya Udah Meninggal Itu Karena Saya Salah Pilih Akibatnya Cucu Masuk Meraka Saya Tahun Jauh Tahu Jauh Nah Nah itu yang harus Diwaspadai Betul Jangan ada Sangka Yang pertama Hati-hati Baik Sangka Buruk Sangka Jangan Mulailah hidup Dengan data Yang kedua Gibah Kenapa Orang Gibah Karena Gak Punya Ilmu Gak Ada Bahan Obrolan Ilmunya Apa Saja Kalau Kalau Kita Memiliki Kebiasaan Bisnis Dan Kita Punya Ilmu Bisnis Saya Yakin Banyak Pembicaraan Kita Menyangkut Bisnis Dan Ini Akan Melepaskan Kita Dari Gibah Nah Itu Jadi Pastikan Kita Tidak Ada Lagi Ghibah Ghibah itu Miliki ilmu, hebatnya Rasul Ketika mengatakan jangan Kamu berprasangka Akibatnya apa yang terjadi pada umat pada zaman ini Semua umat Muhammad Mengelakukan banyak Penelitian untuk menemukan data Wajar gak kalau sesudah itu Banyak sekali ilmu yang hadir Dari kalangan umat Islam, wajar gak? Ya karena mencari data Nah jadi, terus dilarang Ghibah Hebat tidak? Pelarangan Ghibah, akibat dari tidak ada yang Ghibah Semua orang ngobrol ilmu Bener Ilaman Amarobi Sodakotin Ngobrol nanti suratani saya 114 Ngobrol yang bagus itu adalah Ngobrol yang Amarobi Sodakotin Berbicara yang baik, benar, jujur Ya, baik, benar, jujur Ngobrolnya itu tentang kebaikan Tentang kebenaran, tentang kejujuran Nah tentang kejujuran Ibu ingin suami yang jujur? Ingin? Sudah supaya suami jujur Ibu harus banyak ilmu Sehingga karena banyak ilmu Ibu tidak banyak lagi bertanya kepada suami Sepakat? Suami datang telat Ah, orang yang menanya Meningok Suami datang telat Kalau tidak punya ilmu Kira-kira nanya apa? Di mana? Macet? Macet di mana? Dia hanap Dan mana? Kita tadi lancar Kalau punya ilmu Kira-kira sibuk mencari ilmu Atau Merepek pada suami Siapa istri yang Kalau nanya Merepek Kasalah kita Terus itu Segejaksa penuntut umum Di perepek Terus siapa? Itu Wanita Tidak berilmu Kalau berilmu Dari mana? Kantor Mungkin mantan penyidik Ilmu penyidik Ilmu penyidik Sudah ratusan kali melakukan penyidikan Kira-kira perlu lagi Tidak melakukan penyidikan pada suami Cukup melihat gejala Sudah ketahuan Ah, ngacau Sudah Sudah Seperti saya Ratusan orang Sudah saya temui nih Wajah-wajah Saya sudah tahu Betul Anak kecil ya Anak kecil yang sangat suka disentuh Dinasihatin Kasih cerita Tidak mau dia Dikasih hadiah Dia tidak apresiasi Tapi ketika Dapat sentuhan Saya perlu Dia nyaman dengan itu Ada anak yang Dari wajahnya tahu Kemudian Ada Anak yang sukanya Dapat cerita Disentuh Tidak begitu suka Haridang Tapi pas didongengkan Cerita dia suka Ada juga anak yang Disentuh tidak Cerita tidak Dia suka sekali kasih hadiah Itu Beda-beda Nah disini mah Rata-rata Sukanya Suka hadiah Matre Matre Hayo-wee hadiah Jadi Karena sering Penyedik Jadi sudah tidak akan Melakukan penyedikan Nah orang yang memiliki ilmu Sudah pasti Suaminya Tidak akan jadi Pembohong Pertama Karena tahu Istrinya hebat Berilmu Yang kedua Karena Istrinya juga Tidak banyak nanya Pasti Kenapa Mama hari Papa pulang Sore Malam gitu Mama Tidak hanya Apal Di mana Apal Mama Apal Gitu Papa Ngacau Apalkun Nah Kenapa Mama Tidak marah Dan Mama Apal juga Siksa Neraka berat Biarin aja Suamima Go to hell Mama Kesurga Aja sendiri Beres Itu yang berilmu Itu tenang Kenapa kita banyak Giba Mungkin karena kita Tidak cukup ilmu Untuk Mengolah Apa yang membuat kita Sibuk Sampai kita sibuknya Ngurusan batu Dan ngurusin Orang lain Yang paling dekat Tentunya Dan siapa Ibu yang suka Marah-marah Sama anak Siapa Ibu yang suka Marah-marah Sama suami Itu ibu yang Sering gibah Di luar Sok Kerasadarilah Orang sok Nyarikan Salaki Bener Jengsi itu Orang sok Ngomongin batu Tak itu Iya kan Tapi kalau Dengan orang lain Tidak pernah Ngomongin orang Ini sudah Sudah apa ya Katanya Memang kasuistik Tapi memang begitu Saya ngeliat Kita ngomongin batu Terus Saya amati Gimana di rumahnya Saya tanya Sama suami Istri Sama sensitif PMS Nageung Nolpoe Dudut Tiap hari Yang muka-muka Curi Bawa Nanti Kaurang Tepilah Saya pernah Memang selingkuh Padahal Suami selingkuh Kesalahan suami Atau Atau Kerinduan Allah Kepada ibu Jadi suami Salah tidak Tidak Berterima kasih Suami salah Tidak Kalau selingkuh Bukan Terima kasih Akhirnya Saya tahu Saya tidak Tidak cukup Mencintai Allah Saya terlalu Mencintai Akang Beres Gara-gara Si Akang Selingkuh Ibu jadi Semakin mencintai Allah Gara-gara Mencintai Allah Ibu jadi Alis surga Siapa penyebabnya Siapa yang sakit hati Siapa Ketika suaminya Bobo Hande Yang sakit hati Ibu istrinya Kenapa sakit hati Karena Hatinya Sudah menjadi Tuhan Dan dia sembah hatinya Dan tidak boleh Ada yang menyakiti hatinya Sepakat Hatinya sudah menjadi Tuhan Itu Padahal Ya padahal Jalan Allah Allah terindu Kepada Ibu Kenapa Allah rindu Kepada Ibu Tidak kepada Bapak Kepada Ibu Kenapa rindunya Kepada Ibu Bu Jangan Ibu jadi Alin Raka Oke Kenapa Jangan jadi Alin Raka Ibu T Sudah melahirkan Anak Itu sudah Gerbang surga Ibu sudah Banyak sodako Dengan menyiapkan Makanan untuk Anak dan suami Makanan untuk Anak Itu tugas siapa Bapak Memberi nafkah Itu Bapak Makanan untuk suami Istri Itu yang menyiapkan Siapa Bapak Karena Bapak Bertugas memberi nafkah Terus Ibu sudah Lakukan itu Di surga Terus Ibu Terjadi Ke surga Gara-gara Cemuru Saat Bapak Selingkuh Gara-gara Ibu Mempertuhankan Hati Padahal Bapak Bapak Juga Gak Niat Sih Selingkuh Gak Niat Pada WN Cepat Gak Terniatan 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 Pernah Paling Tidak Suka Nah Itu Jadi Allah Yang membelokkan Itu Supaya Istrinya Kembali Kepada Allah Neng Kata Allah Kenapa Kamu Tidak Merindukan Aku Bersikap Baik Pada Suami Pengkol Kalau Suaminya Dia kembali Langsung Ngeritin Tahajud Siapa Ibu Yang Sudah Biasa Tahajud Kecuali Sangat Solehah Mereka Yang Pernah Disakiti Suaminya Gara Gara Dulu Dia Nyakitin Saya Jadi Tahajud Jadi Kebiasaan Kan Itu Namun Suaminya Tidak Pernah Nyakitin Tidak Tidak Gara Gara Jadi Berterima Kasih Kepada Suami Suaminya Nung Kan Harita Kan Mengkol Aku Jadi Solehah Dan Beres Jangan Kibah Kau Mau Ngomongin Salaki Ada Yang Bicarakan Suami Banyak Banyak Tapi Kalau Dalam Rangka Konsultasi Ingin Mendapatkan Way Out Jalan Keluar Boleh Tapi Kalau Sekedar Ngomongin Katarsis Aja Jangan Kacau Yang Salaki Iber Seorang Bisa Iber Sok Tara Dibawa Manen Mas Hari Tangkal Kalah Hari Terus Pak Beli Mending Mari kita Sibukan Dengan Mencari Ilmu Apa Penyebab Itu Semua Gibah Zon Sangka Penyebabnya Kembali Lagi Kesombongan Kenapa Ibu Tidak Pernah Baca Untuk Mencari Ilmu Terus Ngerasa Apal Kenapa Bu Erna Sampai Guru Besar Masih Tetap Maca Dan Merasa Banyak Yang Belum Tahu Kan Itu Saya Setiap Hari Maca Terus Kenapa Yang Pengen Tahu Tapi Siapa Yang Sama Sekali Tidak Pernah Baca Ternyata Pernah Saya Sampaikan Ciri Yang Sudah Kuas Siapa Orang Yang Sudah Tidak Punya Keinginan Dan Tidak Perlu Baca Pak 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 Selinggu Tum 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 Pak Tum Makan Makan Di Luar Pak Sama Di Luar Pak Di Restoran Kalian Aja Ada Kan Bapak Bapak Di Usia Ini Kalian Aja Berangkat Sekolot Yang Mudah Terus Sudah Tidak Mau Membaca Tidak Tidak Mencari Ilmu Itu Tua Sangat Tua Kemarin Banyak Deklarasi Guru-guru Besar Melakukan Deklarasi Saya Screenshot Mereka Sudah Berumur Umumnya Tapi Nampak Yang Saya Kenal Umur 78 77 Yang Saya Kenal Ya Allah Masih Seger-seger Gitu Pas Tinggal Teman-teman Umur Gila puluhan Ya Allah Menjadi Sekarang Laki Kenapa Membaca Menyehatkan Dan membuat Kita mudah Karena Dengan Membaca Kita Tidak Lagi Bersangka-sangka Dengan Membaca Kita Tidak Lagi Ada Tidak 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 Baik Ada yang Ditanyakan Jadi Saya ingin Ngasih Tau Di awalnya Saja Yang tadi Yang saya Ingin Sampaikan Bahwa Dosa Itu Bukan Allah Yang Tapi Kita Yang Tidak Merawat Diri Itu Dosa Kemudian Seperti Apa Dosa Seperti Dosa Tidak Sholat Itu Badan Kita Rusak Mental Kita Juga Tidak Sehat Bayangkan Kita Dituntut Untuk Disiplin Mengucapkan Kalimat Takbir Dalam Sholat Allahu Akbar Kan Kemenang Luar Klien Tidak Bisa Sudah Takbir Sudah Itu Disiplin Kita Terjib Terus Sudah Sudah Begitu Kita Ruku Pas Ruku Harus Benar Kita Coba Cari Tau Dari Rasulullah Ruku Kita Sudah Benar Belum Kan Itu Luar Biasa Ibadat Menyehatkan Ternyata Dari Sebagian Besar Ini Yang Membuat Kita Yang Membuat Fisik Kita Terawat Apa Ilmu Yang Membuat Fisik Kita Terawat Umur Berapa Juga Kalau Masih Panas Sarankan Ilmu Kalau Tanpa Ilmu Insyaallah Kita Akan Hidup Banyak Masalah Kenapa Ada Orang Handphonenya Mus-mus Rusak Mus-mus Rusak Baterai Kembung Dih Kembung Dih Tidak Ada ilmu Tidak Ada ilmu Kalau Punya Ilmu Setiap Beres Dipakai Agak Lama Cas Dulu Meskipun Belum Abis Supaya Tidak Kembung Terus Dicas Sebelum Baterainya Habis Terus Pada Saat Malam Suruh Dia Istirahat Itu Pasti Apik Tapi Siapa Yang Bisa Merawat Tentpon Yang Berilmu Yang Tidak Berilmu Mus-mus Ganti Mus-mus Boros Tidak Berilmu Seperti Nyetir Tanpa Ilmu Main Habredenya Main Boros Bensinnya Tapi Yang Berilmu Bisa Jalan Cepat Dengan Cara Hemat Ilmu Bahkan Tidak Punya Masalah Dalam Hidup Orang Berilmu Seperti Yang Saya Contohkan 7872 Akar Genep Seberang Buat Kita Masalah Enggak Itu Yang Urang Jangan Buat Pas Anak 1 SD Masalah Tapi Buat Jago Matematika Juara Kumon Juara Matematika Sedunia Itu Masalah Bukan Enggak Kenapa Dia Punya Ilmu Selesaikan Masalah Kita Dengan Ilmu Dan Insya Allah Ustaz Setiap Cari Suami Setiap Calon Suami Yang Ada Pasti Ayah Pasti Anak Ya Karena Kita Bergaulnya Tanpa Ilmu Kita Bergaulnya Dengan Keinginan Kita Saya Pengen Yang Ini Kasep Bersih Pas Nyereng Giginya Rapih Itu Pilihan Wanita Akhirnya Sudah Sudah Dapat Tapi Ternyata Cara Ngobrolnya Nggak Enak Padahal Cara Ngobrol Gampang Supaya Enak Dan Ternyata Seburuk Apapun Calon Kita Buat Yang Masih Sendiri Yang Mencari Untuk Suami Berikutnya Kiat Menyayangi Suami Seorang Menang Nuk Nuk Terus Caranya Yang Ini Gimana Berbuat Baik Buat Dia Saya Ada Kucing Saya Nggak Suka Kucing Baunya Nggak Enak Saya Nggak Suka Kucing Setiap Kucing Itu Setiap Pada Saat Saya Makan Saya Kasih Kucing Terus Dia Makan Pemberian Setelah Dua Minggu Kucing Nanti Hilang Apa Yang Terjadi Saya Nyari Padahal Tadi Nambung Setelah Kucingnya Datang Ternyata Kucal Kucingnya Apa Yang Saya Lakukan Di banding Jangan Orat Tetap Saya Kasih Makan Sudah Akhirnya Kasih Makan Bahkan Makanan Untuk Kucing Saya Beli Dari Pet shop Saya Beli Yang Bagus Supaya Betah Terus Saya Kasih Makan Yang Bagus Makan Kucing Makin Betah Eh Kucing Tidak Ilang Lagi Seminggu Saya Rada Gelisah Nggak Nyari Kucing Pas Datang Datang Si Kucing Flu Bersin Bersin Apa Yang Saya Lakukan Enggak Saya Kasih Tisu Ini Jauh Bisa Ini Jauh Ya Oke Sebentar Bisi Hilap Anak Kucing Jadi Saya Bawa ke Dokter Atau Googling Ya Sudah Kucing Yang Sedang Sakit Saya Kasih Madu Pas Saya Sakit Saya Kasih Madu Juga Madu 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 Kasino Ternyata Dikasih Madu Memang Mereda Tapi Tidak Sembuh Akhirnya Saya Buat Dokter Hewan Mungkin Sayang Saya Sama Kucing Jadi Ingin Kita Makin Sayang Sama Istri Kasih Aja Terus Cucu Cucu Klauk Jadi Ada Calon Suami Kita Ingin Makin Lama Makin Sayang Kasih Cucu Klauk Jadi Insyaallah Makin Ladi Makin Sayang Kalau Ibu Sudah Kesal Sama Suami Di Rumah Kasih Aja Makan Yang Bagus Kasih Aja Kita Berbuat Baik Saja Insyaallah Makin Sayang Bapak Juga Kalau Nafkah Sama Istri Tetap Istrinya Galak Kasih Aja Dan Memberi Makan Kemau Juga Kalau 12 Tahun Terumus Tetap Galak Ketika Maung Mati Kita Sedih Anggap Mau Beres Maraban Mau Anggap Bu Pada Saat Sujud Kaki Itu Ada Dua Ini Mun Torib Ada Dua Pendapat Ada Yang Kaki Sejajar Bahu Buat Laki Laki Dan Buat Perempuan Kaki Itu Rempet Kaki Kiri Kanan Merapat Kemudian Jari Mengarah Ke Raki Belat Semuanya Semaksimal Mungkin Itu Pada Saat Sujud Laki Laki Sejajar Bahu Ini Mun Torib Ada Laki Laki Yang Akhirnya Solat Merapatkan Apa Namanya Kakinya Kiri Kanan Gak ada Masalah Buat Yang Turus Kurus Gak ada Masalah Tapi Buat Laki Laki Yang Lebar Penerdaya Saya Merit Rapat Kenting Anda Nggak Guberan Ya kan Seperti Itu Silahkan Saja Kemudian Tentang Kucing Boleh Nggak Kita Memaki Kucing Bu Itu Ujian Di situ Lagi Di situ Lagi Kucing Sampai Ibu Ikhlas Setelah Ibu Ikhlas Ibu Kasih Wadahnya Didier Will Luger Kan Gitu Saya Yakin Kucing Akan Ngomong Terima Kasih Jadi Udah Dibuat Asik Aja Bu Buat Kita Ibu Saat Itu Menitipkan Sedang Menitipkan Hati Ibu Kepada Kucing Sehingga Kucing Berbuat Salah Ibu Ngayap Kenapa Karena Kita Menitipkan Hati Kita Kepada Dia Sudah Kita Ambil Hati Saya Milik Saya Kucing Buang Kotoran Disitu Sabuk Beres Wala Kita Beli Alat Khusus Ucing Itu Saya Pikir Ketika Kita Menitipkan Umur Kita Tidak Boleh Menitipkan Hati Orang Lain Hati Kita Sudah Biling Kita Ayah Batu Nungannya Nyeri Sudah Lempeng Tanyeri Sorry Sorry Tanyeri Sorry Tanyeri Umur Sakit Sudah Tidak Sakit Hati Lagi Terus Apa Namanya Jangan Menitipkan Hati Ke Orang Lain Kita Sudah Tidak Terpengaruh Oleh Salahnya Orang Lain Itu Namanya Sudah Bijak Akhirnya Menjadi Bijak Dan Kira-kira Allah Akan Ridho Tidak Kepada Kita Yang Memanage Hati Kita Sendiri Dimanage Sudah Tidak Gampang Sakit Hati Karena Pengaruh Orang Lain Sudah Tidak Gampang Kecewa Karena Orang Lain Sudah Allah Kenapa Tidak Marah Tidak Tidak Marah Dan Sejelas Mereka Nggak Nggak Pas Marah Pas Maut Nggak Nggak Sok Aja Bapak Mau Terus Salah Mereka Mereka Tidak Hanya Mendapatkan Surga Dunia Tapi Surga Juga Di Akhirat Kira-kira Malu Nggak Sama Istri Begitu Sekarang Pertanyaannya Ada Nggak Istri Marah Ke Suami Suami Robah Ayat Tet Celibatur Asli Nggak Ada Nggak Malah Ajaken Oke Kemudian Ada Nggak Nasihat Istri Pun Tendang Ada Nggak Nasihat Istri Yang Kita Dengar Sumpah Ngomong Ayah Nggak Ada Nasihat Istri Yang Didengar Oleh Suami Karena Itu Tidak Usah Menasehati Dan Tidak Usah Marah Jadi Apa Yang Harus Ibu Lakukan Jadilah Istri Yang Mengagumkan Istri Yang Membuat Suami Mali Udah Demual Malah Ya Sok Ibu Nasihat Bapak Juga Menasehati Anak Laki-laki Jarang 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 Yang Sukses Nasihat Ibu Merubah Anak Laki-lakinya Jarang Yang ada Anak Laki-laki Itu Dibentuk Karena Tolong Dorong Anak Laki-laki Kita Di kampus Berorganisasi Kenapa Kalau Hanya Sekedar Belajar Membeli Macam Hebatnya Kampus Itu Karena Ada Organisasi Saya Menyaksikan Beda Orang Yang Berorganisasi Di kampus Dengan Orang Yang Hanya Belajar Beda 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 Organisasi Bebas Seperti Itu Jadi Sudah Ya Nasihati Suami Aja Susah Bu Kamu Nasehatan Kucing Ibu Memaki Kucing Ya Kasih Pasirnya Kan Dikasih Pasir Kasih Kasih Tempatnya Tulisan WC Uci Bising Suami Ibu Didinya Mencapain WC Uci Jadi Dipastikan Tidak Degibah Tidak Zon Tidak Tidak Sangka Yang Jelas Dosa Itu Bukan Allah Yang Rugi Ketika Kita Dosa Ketika Kita Dosa Yang Rusak Adalah Kita Untuk Apa Sholat Agar Kita Menjaga Fisik Kita Untuk Apa Sahum Itu General Check Up Kita Sahum Itu General Check Up Untuk Kebaikan Fisik Kita Buat Apa Zakat Infak Sodako Untuk Kesehatan Hati Kita Buat Apa Berhaji Berhaji Ini Ternyata Bukan Saja Gerakan Mengikuti Gerakan Tawaf Seperti Yang Dilakukan Oleh Ibrahim Bukan Saja Ucapan Ucapannya Memiliki Makna Yang Luar Biasa Wajib Bagi Yang Mampu Ayah Aki Aki Umur Se-80 Tahun Maksa Haji Nges Kuduh Dengis Demam Tapi Saya Mampu Duit Uangnya Udah Kasihin Saja Sama Yang Lain Wajib Setahun Sekali Seumur Hidup Sekali Kenapa Karena Ternyata Badan Kita Sekali Saja Butuh Magnet Jadi Ayah Naun Saya Masih Mencari Apa Hebatnya Ternyata Disana Ada Keluasan Yang Terbangun Dari Silah Surahim Internasional Disana Ada Pengetahuan Yang Akhirnya Membuat Kita Semakin Luas Melihat Siapa Si Orang Yang Gampang Nyirihate Yang Luanggaul Sedikit Sok Ibu Yang Punya Teman Pasti Gampang Nyirihate Tapi Kalau Temannya Ada Dua Ribu Sok Ibu Temannya Belum Lagi Mahasiswa Belum Lagi Alum Tenang Ada Batur Salah Seri Dia Lebih Bijak Dan Tidak Mudah Menyalahkan Orang Yang Temannya Banyak Kenapa Saya Tidak Marah Sama Istri Saya Teman Saya Banyak Kesebiasan Salah Tapi Ustaz Istri Saya Nanti Menges Masakta Sok Di kamar Perlu Marah Perlu Tidak Marah Tidak Pindah Menges Mulak Menyak Ketika Ilmu Sudah Nambah Dia Berubah Menjadi Benar Tidak Usah Memperbaiki Terlalu Cepat Kita Marahin Supaya Cepat Berubah Ternyata Haji Untuk Meluaskan Mental Kita Meluaskan Jiwa Kita Dan Apalagi Kalau Menurut Saya Yang Saya Rasakan Ada Mahnit Yang Berbeda Dengan Kabah Jalan Jalan Kesini Yang Kirinya Yang Semprani Nempel Terasa Nyaman Sekali Badan Setelah Itu Fisiknya Kalau Ruhaninya Mentalnya Mental Attitude Semuanya Berubah Makin Baik Insya Kalau Saya Sarankan Kalau Mau Haji Biasa Jangan Haji Merah 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 Kesel 42 Hari 43 Hari Udah Greget Ini Tips Saja Dari Saya Kalau Seandainya Kang Hendra Masih 5 Tahun Kedepan Hidup Dan Dari Sejak Akhil Balik Sampai Hari Ini Ternyata Amal Soleh Yang Sudah Akan Kumpulkan Hanya Satu Kilogram Saja Sementara Syarat Untuk Masuk Surga Harus 10 Kilogram Berarti Kurang Berapa 9 Kilogram 5 Tahun Kedepan Lagi Usia Kita Cukup Tidak Waktu Kita Untuk Mengumpulkan 10 9 Kilogram Pada Yang muda Yang lebih Muda Dari Kang Yenra Di sini Dia Yang paling Tua Langsung Dia 82 Tapi Jadi Mulai Latih Dari Dari Seti Sekarang Perbanyak Dan Terus Di Perbanyak Lagi Apanya Amal Soleh Sampai Jumlahnya Genap 10 Kilogram Dan Kita Mendapatkan Tiket Jannah Kan Itu Bisi Bisi Tersempat Saya Sedang Rasakan Suasana Suasana Hati Allah Dengan Istri Saya Ya Sudah Kita Pertama Yang kita Habiskan Apa Finansial Kita Habiskan Harta Bisi Allah Berikan Banyak Karena Allah Ngasih Tahu Kamu Harus Pakai Harta Itu Semua Untuk Bisa Mendapatkan Tiket Surga Kan Itu Terus Saya Juga Punya Sehat Kata Allah Manfaatkan Itu Semuanya Dengan Itu Karena Kesehatan Kamu Cukup Untuk Mengumpulkan 10 Kilogram Terus Saya Juga Punya Waktu Manfaatkan Waktu Itu Karena Dengan Waktu Kamu Bisa Dapat 10 Kilogram Tapi Harta Sehat Dan Waktu Ini Tidak Saya Pakai Kira-kira Saya Dapat Gak Itu Surga Itu Oke Tapi Saya Sakit Sakitan Harta Saya Sedikit Dan Waktu Ada Ya Sudah Tolong Banyak Orang Dengan Waktu Kita Kan Itu Lakukan Amal Soleh Terus Saya Tidak Bisa Berjalan Beramal Soleh Saya Udah Kaki Saya Udah Lumpuh Ya Sudah Ambil Handphone Nulis Sesuatu Yang Baik Dua Tiga Tulisan Yang Bagus Kirimin Ke Teman Dua Tiga Orang Beres Nulis Saya Nulisnya Sudah Tremor Aduh Ini Segala Rupa Ya Sudah Kasih Speaker Pisahkan Nulis Nulis Pakai Suara Sekarang Cari Handphone Yang Punya Fasilitas Itu Rekam Kirimkan Kepada Teman Pokok Nama Sibukan Diri Kita Misi Marah Rawat Bener Nah Supaya Supaya Apa ya Supaya Supaya Ada Gitu Jangan Hanya Diam Lakukan Sesuatu Boleh Nggak Saya Ngeri Punya Orang Lain Setelah Saya Baca Bagus Baru Saya Kirim Lagi Itu Bagus Tapi Tidak Optimal Itu Bagus Yang Bagus Kita Yang Baca Kita Yang Nulis Kita Yang Nirim Karena Kita Berpikir Terus Dan Kita Membaca Terus Boleh Bacanya Dari Hasil Share Orang Lain Bagus Juga Itu Harus Dibaca Tapi Lebih Baik Baca Di Buku Baca Di Buku Beda Beda Baca Di Layar Ini Dengan Di Buku Sangat Beda Sekali Hasilnya Beda Kehatinya Beda Saya Sering Mengucapkan Kata Kata Oh Bermaca Udah 10 30 Lembar Oh Nimatnya punya Kalau sudah Mumpung Oh Oh Pak Ingan Sekang Hendra Gio Pak Ingan Si Atas Sole Pisar Gio Kan Itu Ada 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 Rasa Dalam Buku Luar Biasa Jadi Kalau Seandainya Kita Masih Punya Waktu Lima Tahun Lagi Kedepan Cukup Kita Mengumpulkan Sembilan Kilogram Kalau Masih Punya Waktunya Tumamun Tinggal Lima Menit Bahagia Enggak Pas Ibu Membaca Berniat Untuk Nulis Dikasihin Ke Bu Evi Misalnya Nulis Mama Nulis Belum Terkirim Nulis Sudah Itu Ya Mudah-mudahan Kita Meninggal Dalam Keadaan Baik Kalau Masak Juga Busing Ikhlas Ulah Masak 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 Gak 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 Biasa Masak Mudah-mudahan Berkah Terus Kita Serahkan Semuanya Kepada Allah Dan Allah Ridha Kepada Apa Kita Lakukan Sekarang Saya Hanya Ingin Atau Sekuluh Tahun Sekalilahnya Untuk Ada Sesuatu Yang Berbeda Kalau Apal Meren Menuh Mual Robah Apal Meren Kan Gitu Iya Dan Satu Hal Terserah Boleh Boleh Pilih Prabowo Boleh Hanya Boleh Boleh Pilih Ganjar Boleh Pilih Anis Boleh Enggak Aja Tapi Betul-betul Yakini Bahwa Apa yang Kita Pilih Kita Pertanggungjawabkan Di akhirat Itu Aja Sehingga Yakin Yakin Bahwa Pilih Anis Turan Bakal Salamat Belum Tahu Belum Tahu Tapi Kita Harus Bisa Melihat Dari Tiga Paslon Itu Mana Yang Paling Banyak Baiknya Oke Satu Terus Anggota Legislatif Jangan Karena Kenal Kemudian Kita Pilih Dia Tapi Kita Pilih Dia Karena Tanggungjawab Kira-kira Kalau Nomor Satu Menang Partai Yang Dihusungnya Harus Yang Mana Yang Kita Menangkan Kan Itu Partai Pemenang Supaya Di Pada Saat Memimpin Kan Itu Seperti Itu Dan Istiqomah Di DPRRI Partai A DPRD Provinsinya A Kota Kabupaten Jangan Rubah Di pusat I Di daerah I Beda-beda Jangan Konsisten Kenapa Itu Namanya Berpolitik Kita Masyarakat Berpolitik Kalau Berubah-rubah Cing-Ciring Tidak Punya Pendidikan Pokoknya Orang Pusat Gerimbra Provinsi PDI Kota Kabupaten Orang PKS Salah Menurut Saya Tidak Benar Hasilnya Tidak Hasilnya Lain Demokrasi Itu Masuka-suka Terus Ustaz Saya Pemilihnya Yang mana Untuk Provinsi Untuk Dapil Mana Saya Menyarankan Kalau Tidak Ada Yang Kenal Dan Kebetulan Ada Sahabat Dan Ternyata Sahabat Kita Itu Cilepeng Asat Pantes Duduk Di gedung Parlemen Jangan Kita Pilih Sudah Coblos Partainya Saja Yang Kita Percaya Tentang Partai Yang Kita Percaya Yang Mana Bebas Lanya Tapi Apal Meruan Saya Pilih Partai Mana Tentur Ternyata Pilih Partai Eta Padahal Kata Semua Orang Partai Eta Panggoreng Nasadunya Misalnya Terus Ustaz Kita Pilih Partai Itu Ternyata Salah Gara Partai Itu Jadi Dirusak Kita Semua Nusalah Ustaz Kalau Iya Karena Kita Konsultasinya Ke Dia Iya Yang Golput Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Dia Merasa Tidak Mau Dan Merasa Benci Kepada Keadaan Benci Kan Kebencian Itu Tidak Pernah Bisa Tidak Bisa Kebencian Pasti Diminta Tidak Boleh Golput Kecuali Ada Golongan Putri Jadi Jangan Kenapa Golput Tidak Boleh Kebayang Gak Dari Banyak TPS Akan Banyak Surat Suara Yang Tidak Terpakai Dimanfaat Dimanfaatkan Oleh Mereka Yang Jagoan Sasalim Petan Insyaallah Dan Kalau Terjadi Kecurangan Sekarang Ini Siapapun Yang Curang Misalnya Anis Curang Akan Ada Street Justice Ini Harus Dipahami Akan Terjadi Dan Semua Sudah Siap Asli Serius Mana Tuh Berat Street Justice Ini Mungkin Tidak Mengarah Kepada Politik Tapi Lebih Mengarah Kepada Perusahaan Sosial Itu Bahaya Karena Itu Mari Kita Kawal Semua Dengan Sebaik Baik Saya Ngajak Juga Kawal Dengan Doa Setiap Solat Sudah Sekian Lebih Dari Dua Tahun Saya Selalu Berdoa Ya Allah Anugerahkan Bagi Negeri Pemimpin Yang Koridoy Saya Masih Belum Nama Ya Dalam Doa Sah Pemimpin Yang Koridoy Yang Membuat Negeri Ini Menjadi Baldatun Menjadi Negeri Yang Baik Yang Selalu Mendapatkan Ampunan Allah Ya kan Itu Dan Siapa Yang Kira-kira Di antara Ketiga Ini Saya Yakin Diridoi Oleh Allah Tiga-tiganya Insya Allah Tapi Mana Yang Paling Diridoi Apal Terserah Bebas Tergantung Persepsi Masing-masing Tergantung Kepala Kita Masing-masing Baik Itu Saja Sekian Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih